Irna, saat kamu bernyanyi tadi awalnya, kalau saya ngeliat, kenapa pandangan kamu selalu kesana? Apa yang kamu lihat kesana? Sementara kita disitu ada berempat. Yang harus kamu sebenarnya harus kamu tarik perhatian itu adalah kami berempat. Saya nilainya adalah kamu grogi. Oke? Dan kedua, saya pengen nanya sama kamu. Oke. Oke mbak. Gue jadi bingung. Eh, lo tau gak sih? Lo lagi ngejelasin itu, ini berdua urusan percintaan aja. Tuh. Dia tanya tadi. Ayo. Konsentrasi dong, konsentrasi dong. Dez kan mau makanan. Terus katanya, terus gue liat. Orang lagi bela. Kok dia makan, kata gue gitu. Terus gue bilang, gue tadi sama lo gak ditawarin, gue sama Isdalya ditawarin. Terus gue marah lah, gue bilang gue nawarin dia dari tadi. Eh, konsentrasi dong, tolong dong. Gak, topiknya bukan itu. Urusan pribadi jangan dibawa bawah ya, tolong ya. Lu jangan, lu jangan res. Eh, tolong dong urusan pribadi gak usah dibawa kesini. Ini lagi penilaian serius ya. Aduh. Ada peserta nih. Ada, 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 ada. Tenang, tenang Raffi. Sabar, sabar Raffi sabar, sabar Raffi sabar. Sabar Raffi sabar, sabar Raffi sabar, sabar Raffi. Eh ibu, ibu juga sabar ibu. Sabar, kok ibu yang marah. Rina, Om Menikno, bentar ya. Rina, jangan emosi. Acara ini ditonton langsung sama senior dandut kita. Siapa? Yang di belakang baju pink. Tuh, Cacahan Dika ngeliat. Tuh. Bang Cacahan sehat ya. Makasih udah hadir. Eh abang bentar. Makasih Bang Cacahan. Itu Cacahan Dika apa Bang Mandra? Cacahan Dika. Ini antara perpaduan Cacahan Dika sama Opi Kumis ya. Eh? Oh iya bener-bener. Opi Kumis. Lanjut om. Oke, Irna. Tadi awalnya kenapa kamu selalu ngeliat kesana. Itu satu. Kedua, saya ngeliat kamu. Kamu kayak gak nyaman. Jadi gini, sebenarnya bukan baju ini jelek. Tidak. Kalau bagi saya ya. Sometime kita tuh sudah pede dengan apa yang kita pakai. Kadang-kadang pedenya kita apa yang kita pakai belum tentu orang lain melihatnya bagus. Saya pernah mengalami itu. Gitu. Jadi yang Igun lakukan untuk kamu adalah naik kelas. Ngerti kan? Karena saya juga gitu. Dulu saya kalau disuruh orang ganti baju. Enggak gue udah pede dengan baju ini. Gitu. Tapi setelah ada yang ngasih tau. Ya kalau begini lu gak akan lebih bagus lagi. Lu mau jadi lebih bagus apa tidak. Gitu. Nah. Malam ini saya melihat kenyamanan Irna dalam berpakaian. Itu gak dapat dinyanyinya. Saat bernyanyi adalah. Aduh kok agak susah yang mau goyang. Yang susah gue mau begini susah. Itu yang saya lihat. Kalau tadi pakai lana legging kamu goyangannya bakal ebo banget. Jujur. Engga sih biasa aja. Soalnya saya lihat baju tadi sama karakter kamu tuh gak dapet sebenernya. Kamu tadi tuh kayak pakai baju minjem. Jujur itu kamu minjem sama penyanyi yang pertama. Engga. Kamu tuh lembut. Igun ini kan komentar Benigno. Ini kan komentar Benigno. Engga nyambung. Ini nyambung. Karena Benigno tadi ngebahas baju. Vy. Nyambung. Gak gak gak. Raffi gak nyambung. Raffi gak nyambung. Vy udah sini-sini gak. Udah Benigno dulu bagus. Benigno bagus. Benigno dulu. Benigno dulu. Bagus. Gak dia komentarnya lebih bagus udah Benigno dulu deh. Kenapa sih Afi? Udah kenapa sih gue beresensi banget nih hari. Bisa diem gak? Diem. Gue diem. 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 Boleh ngomong? Lanjut. Boleh? Boleh. Udah ya. Diem. Ini bener loh. Diem. Iya. Kalau gak gue duduk. Iya gak diem. Iya diem. Oke diem. Kita diem semua nih. Satu dua tiga. Terus yang ngomong siapa? Kau Benny. Oke. Irna. Jadi kalau saya ngeliat adalah. Pedenya kamu. Kamu tuh kalau ibarat mobil. Bensinnya tuh. Apa namanya minyak? Itu solar. Lama panasnya. Jadi setelah. Lama. Baru kamu ngeliatin. Oh gue udah sayang nih. Juri gak deken merah. Gue baru mau ngeliatin. Kamunya kayak apa. Jadi di terakhir-terakhir kamu melihatkan itu. Sebenernya. Dari awal kalau kamu melihatkan. Itu akan dapat. Saya pertanyaannya hampir sama sama Igun tadi. Kamu seandainya pakai baju yang kamu pakai tadi. Emang goyang kamu semana sih? Karena kalau kamu bilang kamu tidak. Tidak. Saya sependapat dengan Igun tadi. Kamu begini. Kamu seperti orang yang. Kamu tahu kamu pakai baju segini. Kamu goyangnya segitu. Oke. Tapi tadi ternyata memang sudah pas ya. Sebetulnya dengan pakaian ini. Dengan goyangannya. Dengan penampilan dia udah pas ya. Tapi keliatan gak pede nyerin. Iya. Kurang-kurang pede. Tapi secara keseluruhan. Oke ya udah. Lumayan. Lumayan. Oke. Oke. Terima kasih Irna. Terima kasih. Benito. 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 Asik. Udah. 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 Asik. Oke. Ayu. Silahkan Bu Ayu. Goyang dong Bu Ayu. Goyang dong Bu Ayu. Asik. Thank you Koko Marcel. Wah. Senyumnya dipaksa amat. Enggak. Senang-senang. Ya dipaksa. Enggak. Senang. Enggak Ayu yang gue kenal kayak gini. Senang. Terus gue tawa aja lu botak. Eh. Lu dikatain dong. Siapa namanya tadi? Irna. 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 Kebanyakan ngobrol sih nama aja dari tadi lupa semua. Lupa orang yang maafin ya cakep ganteng sempurna maafin ya. Tolong dong Ayu jangan ngobrol terus sama Ivan Gunawan makanya jadi gak konsentrasi. Mendingan langsung aja komentar ya. Udah mendingan gue jadi host. Lu jadi sini jadi lu bisa ngobrol sama Ayu. Oh. Bisa diep gak? Tolong bisa diep. Lagi pengen komentar boleh? Boleh. Silahkan Bu Ayu. Diam. Risik banget orang mau komentar. Kasih kesempatan dong. Lu bisa diem gak? Shhh. Dari tadi ngomong mulu orang Ayu. Ini juga bisa diem gak? Ada mau komentar. Udah. Silahkan Bu Ayu. Boleh. Udah. Udah kenapa sih hari ini? Lu galak lu kayak mama komplek ya. Udah gitu. Udah habisnya. Rampan komentarnya. Udah juga dia. Udah. Silahkan Bu Ayu. Udah. Maaf ibu. Ya udah. Udah dari tadi. Udah ngomong-ngomong. Udah ngomong-ngomong. Udah ngomong-ngomong. Udah bang besar sebenarnya. Karena lah. Dan kamu juga nyanyinya aman banget. Gitu. Tapi. Buat saya tadi ada yang salah lirik juga. Salah masuk juga. Tadi kamu masuknya agak kecepetan gitu. Dan buat saya kamu nyanyi. Suara kamu ya oke lumayan gitu. Tapi buat saya kamu nyanyi tuh kayaknya. Biasa aja gitu. Lemes-lemes aja gitu. Gak ada expressing. Gak ada cerianya. Gak ada semangatnya. Sedangkan. Musiknya udah beat gitu. Jadi. Buat saya kayaknya kamu. Antara. Mau nyanyi. Apa enggak yaudahlah. Yang penting nyanyi aja lah. Tapi Ayu kenapa gak kasih lampu merah kamu. Kalau misalnya. Menurut kamu dia biasa-biasanya. Karena masih enak. Masih enak di denger yaudah walaupun flat buat saya. Oke. Gak fokus nih Ayu Ting-Ting nih. Kayaknya dari komentar kamu ini kurang. Kamu bilang dia kurang oke. Tapi gak pencet lampu merah. Ntar kalau dipencet lagi. Makanya kalau jadi juri jangan ngobrol terus sama Igun. Kalau lagi dia tampil ya tolong diperlakukan. Kalau ntar Ayu pencet lagi. Kesian Igun. Igun kan udah make over sampe bagus banget ya. Kok kesian. Ya kalau kamu gak suka. Sudah-sudah. Eh lagi Afi. Host kan ada empat. Kenapa lu doang yang marah Igun. Tau lu apa merasa. Aku tuh perhatiin dari tadi. Makanya Igun jangan ajak ngobrol ayu dong kalau dia lagi kerja. Eh ini gue merhatiin nih gue tau. Tadi pada saat dia nyari gue merhatiin. Lu kali yang gak merhatiin. Ya Allah. Eh eh kalau punya masalah pribadi selesain baik-baik di luar. Jangan dibawa kesini. Gak ada orang lagi. Pada bikinnya. Iya gitu. Jadi buat saya Irna. Penampilannya flat aja. Gitu. Gak ada yang menarik. Gak ada yang bikin. Oh keren gitu. Oh oke. Gak buat saya biasa aja gitu. Seharusnya. Dengan lagu yang seperti itu kamu bisa menunjukkan ekspresi kamu yang jauh lebih. Lebih semangat. Lebih wow. Dan lebih enerjik gitu. Sesuai dengan musiknya. Oke. Jangan kamu. Sudah mabuk minuman. Ditambah mabuk judi. Mungkin nyanyinya efek minuman. Sudah mabuk. Sudah mabuk. Ini lagi serius-serius juga. Bercanda mulu lo kotak. Cilok. Minuman yang malem-malem tuh yang anget juga. Kalau kebanyakan minum ya mabuk. Oh iya beneran. Kan lagunya kan. Jangan ngomongin minuman dong. Gue gak paham kalau gitu-gitu. Kan itu kan lagunya kan. Kalau di bagian part awalnya kan menegaskan gitu. Sudah mabuk minuman. Ditambah mabuk judi. Masih saja kakak. Jadi lebih apa ya lebih semangat gitu. Eh lu orang nyanyi lagu. Sudah mabuk minuman. Dia kesel lakinya mabuk minuman sama Jana dia ketawa. Ya bukan maksudnya lebih semangat gitu. Lebih tegas gitu nyanyinya. Oke. Itu aja sih ya. Sudah mabuk minuman. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu nyanyinya. Tadi kamu nyanyinya kayak gitu tuh. Ditambah mabuk judi coy. Masih saja kakak tergoda coy. Oke terima kasih ya Ting Ting. Kau boleh tambahin dikit. Gak 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 gak. Gak ada tambahan. Gak ada tambahan tambahan. Gak ada tambahan tambahan. Ini penting banget loh sebenernya sumpah. Oh yaudah yaudah. Udah deh. Ya. Saya mau kasih tau buat peserta yang ada di belakang. Oke. Back over itu ada waktunya. Ganti baju stand by dibalik-bilik ada waktunya. Jadi belajar untuk berimajinasi. Oke baju gue begini nanti lagunya ini. Di panggung mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Itu dirancang. Mau tampil tuh pake strategi. Jadi jangan beli balik layar lu bengong. Didandanin bengong. Imajinasinya pake dong. Kan dari awal udah tau mau nyanyi lagu apa. Makanya saya nanya. Mau nyanyi lagu apa. Jadi baju yang akan saya pilihkan itu sesuai atau tidak. Dengan baju yang mau kalian pake. Jadi saya nanya itu gak mungkin tanpa alasan. Paham gak? Jadi saya gak mungkin kamu mau nyanyi lagu apa. Terus saya gak melakukan aksi apa-apa. Kecuali memang bajunya itu tidak ada ukurannya. Betul. Jadi kita semua yang ada disini khususnya peserta. Yang akan tampil secara dadakan. Tolong. Imajinasinya ditambah. Karena ini kompetisi beda seperti kompetisi lainnya. Yang durasinya berbulan-bulan. Ini kompetisi yang durasinya hanya hitungan menit. Mau dapetin 5 juta. Hitungan jam susah loh. Jadi harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Ini buat Irna. Irna kamu matanya berkaca-kaca sekali. Kamu kecewa sama komentar juri atau kamu sampaikan? Iya. Cuma pembelaan aja. Sebenarnya takut jatuh sih sebenarnya. Kalau mau joget gimana takut jatuh. Karena ini juga aku kebesaran juga. Karena tadi di awal juga udah dibahas ya. Sepatu kebesaran. Tapi dia masih berusaha untuk kasih. Ya Irna. Kalau aku sih bukan masalah sepatu. Kamu memang penjiwaan di lagu ini gak ada. Enggak teh. Dia kan takut jatuh kali teh. Oke. Enggak, 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 enggak. Jiwanya gak ada. Setiap kali mau masuk part nyanyi selalu dia kayak ngeraba-ngeraba ya kok ya. Kelihatan dari start awal aja kamu udah mau salah, mau salah. Udah late se, se, aduh semprit si late nya. Tapi kita penyanyi kita tahu. Tapi setiap kali mau masuk referen kamu kayak, kayak bingung gitu mau masuknya. Itu sih. Sama penjiwaan. Ini lagu kamu kesel suaminya mabok janda. Tapi kamu ketawa-tawa nyengar nyengir gitu. Kayak panturaan kayak nyanyi di panggung bukan kontes. Sekarang coba kamu nomor 18 berdiri. Coba tolong di shoot sepatunya nomor 18. Miring. Miring, miring. Tuh. Sepatu yang dia pakai 20 cm loh. Tuh liat tuh. Dia dari rumah udah pakai sepatu 20 cm. Dari rumah? Ya pastinya dia dari pagi udah begitu. Wadaw. Iya kan? Sepatu kamu cuma 9 cm. Jadi maksudnya. Kalau menurut saya. Agak jauh antara kualitas vokal dengan kondisi sepatu. Jadi kamu pembelaannya jangan ke sepatu. Karena. Tadi aja saya udah liat bahwa. Aksi kamu itu tertutupi karena kamu berhasil. Mulus dengan sepatu itu. Mungkin tenggorokannya udah ditumit. Eh? Tenggorokan ditumit gimana sih menurutku? Ya itu keganggu sama sepatu nyanyi. Gimana ceritanya? Aduh ya udah. Apapun semuanya kita kembalikan nanti likes dari para pemirsa yang ada di rumah. Betul. Ya. Karena nanti udah ada selfie. Udah ada Irna. Ya. Mereka nanti ditunggu likesnya ya oleh yang di rumah. Karena yang menentukan untuk masuk melawan sang bintang. Termasuk anda yang ada di rumah. Betul. Silahkan follow instagramnya. KiloDMD. Kemudian likes foto peserta. Untuk hari ini. Oke terima kasih buat Irna. Baik terima kasih ya Irna ya. Silahkan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Irna. Aduh kita cari peserta lagi gak? Oke kita cari peserta lagi. Bye.